Halo selamat datang kembali di channelnya Kang Azam Oke kali ini kita akan membuat sebuah mockup ini ya Ini namanya apa sih? Kalau disini sih untuk sabun ya Tapi apapun itulah ya Kita akan buat mockup ini Oke kita mulai dengan sebuah silinder Tinggal diatur aja ya Tinggal di scale Terus diatur sesuai dengan si desainnya Gak apa-apa sih kalau gak sama juga Oh iya saya aktifkan dulu screen case-nya Kita lanjut Ini kita kebanyakan pakai fungsi extrude dan scale ya Jadi seperti ini extrude lalu scale Extrude lagi scale Seperti itu aja sih sebenernya Gak ada yang baru Ini extrude lalu scale lagi Lalu insert extrude lagi Nah seperti ini Atau kita extrude-nya ke dalam aja Terus di scale lagi Sekarang tinggal bagian atas Tapi sebelumnya kita akan hapus dulu face bagian ini ya Tekan X lalu faces Tekan angka 2 atau pencet angka 2 Lalu double click bagian ini Angka 2 itu untuk edge select ya Angka 1 untuk vertex select Dan angka 3 untuk face select Nah untuk menampilkan view camera Kita tinggal menekan tombol ini ya Tombol apa ini namanya Simbol yang ada di sebelah kiri angka 1 ya Di keyboard Extrude scale Extrude lagi scale Seperti ini aja terus sih Oke kita kedepanin dulu Klik kanan Set smooth Jangan lupa auto smoothnya Dan Ctrl 3 Untuk memberikan subdivision surface Lalu ke edit mode Ctrl R Mentokin aja sih Gak apa-apa Nah kecuali yang ini Jangan dimentokin Segini aja Oke udah Tinggal bagian tutupnya ya Kita kasih dulu pipet Kecil aja Gak apa-apa Lalu ke edit mode Alt Z Pilih bagian bawah Lalu tarik aja ke bawah Nah sudah ini Ctrl B Oke lalu scroll mouse ke depan Udah sih seperti ini Tinggal di extrude aja Ini saya duplikat aja Face bagian atasnya ya Shift D Lalu P Untuk Memisahkan si objek ini Terus Kita pilih bagian Face nya Lalu ke edit mode Extrude scale Ini sengaja saya pisahkan Karena nanti warna pipet Akan sama dengan warna botol Dan akan berbeda dengan warna tutup Kita extrude ke atas Dan extrude lagi Lalu scale Extrude scale Seperti itu sih Terus aja kayak gitu ya Nah kalau udah kayak gini Kita Ctrl 3 Jangan lupa di set smooth dan auto smooth Lalu pencet garis miring Terus ke edit mode Ctrl R disini Kita mentokin aja Ctrl R lagi Mentokin lagi Terus pencet angka 3 Atau ke Face select Lalu double klik bagian ini Dan ini Pencet X Lalu pilih faces Kita balikin lagi Garis miring Oke Sudah selesai Oh seharusnya jangan dihapus ya Si ininya harusnya jangan dihapus ya Yaudah deh Gak apa-apa Kita Ctrl Z aja lagi Nah ini seharusnya jangan dihapus Nah udah jadi sih Tinggal berikan gerigi Yang disini Pencet angka 2 Lalu pilih Pilih add ke bagian ini Oh iya Ininya harus dikasih batas ya Ctrl R Sampai sini aja Kita coba Ctrl Shift 6 pad plus Oke Lalu Ctrl B Geser aja mouse-nya ke kanan Ini terlalu banyak add-genya Kita akan kurangi Scroll mouse ke belakang Nah 2 aja ya add-genya Lalu ALTE Pilih Extrude face as long normal Oke Sedikit aja Lalu Ctrl R Dan Ctrl R lagi Nah sudah selesai Kita tinggal atur aja Oke Selesai ya Mantap Oh iya ininya Kurang Ke atas Bagian ini Kita Cale dulu Lalu extrude Ke atas Sudah segini aja Lalu Ctrl R Disini Mentokin Oke Sudah selesai Yang ini kayaknya gede ya Kita gedein aja lagi deh Nah Kan enak Kalau kayak gini Ini sudah Tidak dibutuhkan lagi Dan Kita akan buat Untuk desainnya Karena nanti Saya akan Edit desainnya Di photoshop ya Pencet angka 3 Untuk ke face select Lalu Double klik bagian ini Dan ini Shift D P Pilih selection Oke Lalu Yang ini Di solidify Bagian desainnya ya Tapi kayaknya ini Desainnya terlalu Panjang ya Kita kurangin aja deh Yang ini juga Nah Segini Bagus nih Kita beri solidify Solidify nya Ini angka 1 aja Dan ini Kita scale aja Kita buat Panggungnya Sekalian aja Sama podiumnya Biar terlihat Lebih kece aja Si desainnya Kita pilih Silinder lagi Ctrl A Pilih Rotation and Scale Lalu ke edit mode Pastikan ada Di add geselect Lalu double klik Bagian atas Dan double klik Bagian bawah Ctrl B Oke Segini aja Lalu Ctrl 3 Nah Kan lebih rapih Kalau udah di Kayak gini mah Ini kurang gede Tambahin aja Sip Oke Sekarang Tinggal bagian Belakangnya Ini aja Diduplikat Biar cepat Rx 90 derajat Kita tarik ke atas Lalu Disesuaikan aja Lalu scale Kalau kegedean Tinggal di Kecilin aja Kita aktifkan dulu Kameranya Lalu Ctrl Alt 6-0 Untuk masuk ke mode kamera Lalu Aktifkan juga Lock Camera to View Kalian bisa Temukan Lock Camera to View Di sini Tekan N Lalu Pilih View Dan aktifkan Camera to View Centang aja Atau Klik kanan Masukkan ke Quick Favorit Biar nanti Tinggal Pencet Kurup Key Lalu Pilih Lock Camera to View Selesai Kita buat Dulu Pencahayanya Kita pakai Area Saya akan Mengarahkan Secahayanya itu Dari kiri Kita coba ya Siapa tahu Berhasil Shift D X Lalu Y Disini aja deh Betul Terus R Y Min 90 Nah Seperti ini Kita coba Dengan Powernya Tambahin 1000 Dan yang ini Juga 1000 Bukan 1000 1600 Kita Ke Render Preview Lalu ke Mode Camera Pencet 6.0 Nah ini Masih gelap Kita tambahin Aja Si powernya Menjadi 5000 Lalu kita Tambahkan Di bagian Depannya RX 90 Lalu Tambahkan 6000 Yang ini Juga 5000 Nah Kalau udah Kayak gini Kita lihat Di Cycles Oke Sudah terlihat Tapi Terlalu terang Si Flimic Kita Kestandarin Sudah keluar Warnanya Oke Kita Warna Biru Nah Segini Yang ini Juga Warna Biru Oke Mantap Terus Ini Juga Samain Aja Kalian Eh Tapi Kayaknya Warna Ini Bagus Nah Warna Ini Aja Sesuaikan Aja Dengan Selera Kalian Bulatan Bulatannya Pake Apa Ya Pake Vispear Aja Kontrol Tiga Agar Lebih Halus Aja Oke Lalu Shift D Terus Atur Lagi Di bagian Mana Yang Ingin Kalian Tambahkan Kurang Ya Shift D Lagi Disini Nah Segini Ini Kayaknya Kurang Kecil Bebas Terserah Kalian Aja Mau Seperti Apa Ini Hanya Untuk Contoh Saja Oke Bagus Yang Ini Juga Kasih Warna Mas Dih Ctrl L Lalu Link Material Terus Sekarang Tinggal Warna Botol Kita Warnain Dulu Tutup Bagian Tutup Warna Hitam Aja Kita Ubah Dulu Ke If Prognose Nya Kurangin Metallic Nya Agak Naikin Dikit Kita Kembali Ke Cycles Terus Bagian Botol Ini Kita Ke Shading Lalu New Terus Yang Ini Dihapus Aja Kita Akan Pakai Mix Shader Nih Mix Shader Sambungkan Shader Ke Surface Lalu Pilih Glass 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 BSDF BSDF Ke Shader Bagian Pertama Atau Bagian Atas Lalu Pilih Transparent Simpan Aja Disini BSDF Ke Shader Lagi Oke Kita Ke Render Preview Nah Kan Udah Udah Transparent Ya Oke Sekarang Bagian Dalam Kita Samain Aja Dengan Botol Ctrl L Pilih Link Material Udah Kelihatan Ya Ini Bebas Kalian Mau Warna Apa Aja Disini Misal Warna Merah Atau Kuning Silahkan Aja Nanti Dalam Langsung Mengikuti Tapi Saya Akan Warna Putih Aja Karena Buat Contos Kalian Bisa Mengkreasikannya Nah Ini Nanti Biar Gampang Ngedit Di Photoshop Oke Kalau Sudah Selesai Langsung Aja Ke Settingan Rendernya Sebelum Itu Kita Save Dulu Takutnya Ngeheng Oke Sudah Selesai Terus Kompositing Dulu Harusnya Nanti Kalau Sudah Dirender Tapi Gapapalah Ini Pakai Denoise Sudah Gitu Doang Layout Lalu Save Dan F12 Oke Part 1 Sudah Selesai Kita Akan Lanjut Lagi Di Part 2 Besok Semoga Tidak Ngeret Lagi Untuk Upload Videonya Terima Kasih Untuk Kalian Yang Sudah Menonton Yang Sudah Subscribe Dan Menemeni Saya Latihan Meskipun Hanya 1 Menit 2 Menit 3 Menit Atau Di Loncat Loncat Yang Terpenting Kalian Dapat Inti Dari Pembelajaran Ini Ya Mohon Maaf Bila Masih Banyak Kekurangan Dalam Hal Penyampaian Tutorial Tetap Semangat Rajin Latihan Dan Sampai Jumpa Di Tutorial Tutorial Berikutnya Dadah